Bapak Adi Pahmi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Pak Daeng Jamal, Kornas kita Yang saya hormati Pembina kita Bang Aad Bang Dari Lombok ini Bang Didit Bang Super Semar Ibu Sulis Mbak Maya Yang saya hormati Yang mengajak saya masuk ke KKTPT ini Haji Anwar Dan sekjen saya yang saya banggakan ini Mungkin sedikit saya Bercerita Karena ini memang hal perjumpaan yang luar biasa Saya ini Sedikit saya cerita Saya adalah mantan ketua Hikmi NTT 2014-2017 Impunan Pemisaran Muda Indonesia Ketua Provinsi NTT Saya ratingnya Bang Bahli Lehadalia Yang sekarang Menteri BKPM Saya berterima kasih ke Bang Jamal Dan Jamal juga Yang sudah mengajak saya untuk menjadi petani Karena saya sudah merasa hal yang luar biasa Saya terus terang latar belakang saya sebelumnya adalah seorang pengusaha properti Developer properti dan supermarket retail di Daratan Timur Di beberapa kabupaten Sebelumnya saya tidak kenal namanya ini pertanian Begitu Covid kemarin Yang salah satu bisnis saya yang sangat terdampak ini adalah properti Akhirnya saya punya lahan yang banyak di sana nganggur Kebetulan saya diajak oleh Haji Anwar Bilang ayo coba kita bergabung ke KKTBTI Siapa tahu lahan-lahan yang nganggur ini bisa kita manfaatkan Alhamdulillah saya ikut beberapa kali pertemuan Kemudian beberapa kali kegiatan pelatihan di Surabaya waktu itu Yang diselenggarakan oleh KKTBTI Akhirnya menginspirasi saya Akhirnya saya pulang kembali ke Pulau Timur Beberapa lahan-lahan saya yang kritis yang tidak berguna Saya rubah Saya coba mulai menanam pisang kofendis Ada 1400 pohon Saya coba kemudian ada pepaya California juga Saya tanam ada sekitar 1500 pohon di lahan masing-masing 1 hektare Dan ada ubi juga, ubi naugusi Alhamdulillah 7 bulan kemudian, 9 bulan kemudian panen Dan berhasil yang sudah saya pasarkan di seluruh supermarket yang ada di Daratan Timur Nah ini yang luar biasa Di saat ada peluang bisnis yang muncul Karena terus terang dari pepaya saja Saya tiap bulan, tiap minggu itu sekitar 15-20 juta saya dapat Itu pepaya saja Belum saya dapat dari ubi naugusi maupun pisang kofendis Jadi hampir satu bulan saya bisa bersih itu 100 juta dari bisnis baru ini Ini bisnis baru Jadi ada hal luar biasa di pertanian Dan saya semakin yakin terhadap pertanian ke depan ini Dan alhamdulillah lahan-lahan yang saya dulu rencananya Saya akan bangun proyek, saya berubah semua untuk ke pertanian Dan saat ini saya juga lagi mencoba untuk menanam cabai Ada beberapa hektare kita tanam cabai Karena di NTT hari ini cabai sudah mencapai harga di 120 ribu per kilo Itu di NTT Dan satu hektare cabai ternyata itu bisa mendapatkan 12-15 ton Yang saya pakai waktu itu ada Wata 76 Bibit cabai itu Dan bisa dibayangkan 12 ton saja Itu sudah hampir miliaran yang saya dapat dari bisnis ini Luar biasa Jadi saya akhirnya yang dulunya berbisnis properti agak saya tinggalkan Justru saya fokus mau kembangkan pertanian Jadi ini testimoni saya, saya berterima kasih luar biasa Kepada Haji Anwar dan Jamal Yang artinya memperkenalkan saya bisnis baru yang luar biasa Jadi saya mengajak adik-adik disini Coba mari kita tekuni Karena memang di depan bisnis pertanian ada hal luar biasa Yang coba dulu Saya yakin pasti itu akan menjadi jalan terbaik buat kita bersama Dan saat ini sekarang Saya juga coba mulai mengajak kelompok tani-kelompok tani yang sudah terbentuk Saya bagikan beberapa bibit pisang ke Vendis bagikan ke mereka Nanti panen kamu jual kepada saya Nanti saya akan pasarkan kepada supermarket disana Karena untuk pisang ke Vendis Pengolahannya setelah panen tidak begitu saja Harus masuk di ruang pendingin untuk biar-biar Call storage Dan yang di NTT yang punya warung saya Jadi mereka kelompok pemudat tani store saya Jadi mereka untung saya juga untung Jadi kita berkolaborasi dan bersinergi Jadi saya pikir ini salah satu pola ke depan Yang bisa kita mainkan Jadi korkap-korkap Kita berkolaborasi dengan pemudat tani Kita lihat peluang apa yang ada di setiap daerah Itu yang kita kembangkan Dan saya pikir Saya berterima kasih Sekali lagi Dengan terbentuknya KKTPT ini akhirnya membuka suatu mindset baru Terkait dengan bisnis pertanian Jadi itu saja mungkin Yang ingin sedikit saya berbagi Kepada kita semua disini Terima kasih Sekali lagi kepada KKTPT Ilai Taufiq Waildaya Wassalamualaikum Wr. Wb